Lingua Franka itu adalah Yunani. Tahun 70 Masehi semua rasul belum mati. Yesus berpenman kepada rasul-rasul itu semua dalam bahasa Aram. Lalu karena lingua Franka bahasanya adalah bahasa Yunani, maka Septuaginta itu artinya 70 Masehi. Septuaginta yang belum paham artinya tahun 70 Masehi. Tadi Bapak sempat singgung Septuaginta lalu Bapak bilang bahwa itu tahun 70 Masehi. Padahal saya tahu saya Septuaginta itu abad yang ketiga Pak. Itu sebelum Masehi. Tuhan Yesus belum datang juga, belum lahir juga, itu Septuaginta sudah ada. Bagaimana Bapak bilang 70 Masehi? Berarti Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi yang mau saya tanya Bapak punya data dari mana sampai bilang Septuaginta itu 70 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video di mana pendeta Estrasoru ini membongkar kebodohan dari pendeta Hendritan Dianta tentang Septuaginta. Jadi ini adalah konten yang luar biasa di mana pendeta mengatakan pendeta lain sebagai orang bodoh ya. Jadi antar pendeta saling menunjuk. Dan ini sudah sangat sering kita lihat di antara teman-teman kita di seberang saling tunjuk-menunjuk mengatakan orang lain bodoh. Ini sudah pemandangan yang sangat biasa lah ya. Kita bilang biasa. Dan bagaimana Estrasoru membongkar kebodohan Hendritan? Dan apakah benar Hendritan itu bodoh? Yang paling penting kan itu. Yang pertama, apakah benar pendeta Hendritan bodoh? Terus yang kedua, apa benar Estrasoru berhasil membongkar Hendritan? Atau sebenarnya Estrasoru yang salah juga? Apakah Estrasoru sudah benar? Sehingga dia luput dengan kesalahan atau dari kesalahan? Mari kita dengarkan. Nanti kita bongkar semua. Ini seru nih, ini seru. Nanti kita bongkar semua. Biar teman-teman juga mendengarkan jawaban dari saya. Dan teman-teman cari tahu. Setelah saya jelaskan, kalian cari tahu. Kalian lihat siapa yang benar. Kalian lihat siapa yang sebenarnya paling benar. Oke? Kita saksikan dulu video sebagai berikut. Lingua Franka itu adalah Yunani. Tahun 70 Masei semua rasul belum mati. Yesus berpenman kepada rasul-rasul itu semua dalam bahasa Aram. Lalu karena lingua Franka bahasanya adalah bahasa Yunani. Maka Setua Ginta itu artinya 70 Masei. Setua Ginta yang belum paham artinya tahun 70 Masei. Tadi Bapak sempat singgung Setua Ginta. Lalu Bapak bilang bahwa itu tahun 70 Masei. Padahal saya tahu saya Setua Ginta itu abad yang ketiga, Pak. Itu sebelum Masei. Tuhan Yesus belum datang juga. Belum lahir juga. Itu Setua Ginta sudah ada. Bagaimana Bapak bilang 70 Masei? Berarti Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi yang mau saya tanya Bapak punya data dari mana? Sampai bilang Setua Ginta itu 70 Masei. Setua Ginta tahun 70 Masei. Setua Ginta itu bahasa Latin artinya 70. Ya 70. Tapi apa kan 70 Masei? Tadi Bapak bilang Masei. Yes 70. Karena yang mengubah dari bahasa Aramaik. Yesus kan berfirman pada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pakai bahasa Aramaik. Lalu karena bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Maka digantilah menjadi bahasa Yunani. Berlaku hal yang sama 1963. Setua Ginta yang bahasa Yunani dan Ibrani ini sebenarnya lama pun ada Yunani sebenarnya. Tapi enggak laku, jarang dipakai. Dipakainya Ibrani sama Yunani. 1963 ini dieliminate bahasa Inggris semua. Itu yang saya mengatakan milisimo, ninentisimo, sexagesimo, tertio. 1, 9, 6, 3. Tak latinin buat nyamain Setua Ginta tahun 70. Setua Ginta kan artinya 70. Ya sembuh, pokoknya 70 itu. Saya juga minta Bapak buka Setua Ginta, cari di Google. Itu 70, tapi 70 apa? Kedua adalah mungkin ya kan sama-sama tadi bilang kuatan ya. Tapi kemarin kan Pak Singong Setua Ginta. Artinya ngerti Setua Ginta. Nanti kalau bahasa Setua Ginta, saya ingin mengatakan. Kemarin Pak Endertan enggak nonton debat saya. Ya kalau Setua Ginta mau maaf, ada Setua Ginta tercemar dan Setua Ginta murni. Kalau saudara mau melihat ada orang yang sudah jelas-jelas salah, ngaur, tolol, tapi tidak mau mengakuinya, masih berbicara sedemikian rupa untuk meyakinkan orang bahwa dia benar. Nah itu yang seperti nampak yang dari Tandianta ini ya. Karena jelas-jelas dia salah total urusan Setua Ginta ini ya. Nah kalau dari penjelasan tadi saudara bisa lihat bahwa dia itu menganggap bahwa Setua Ginta itu, itu ditulis tahun 70 Masehi. Kata Setua Ginta itu memang berarti 70, tapi dia mengartikannya dengan hubungan dengan tahun menjadi 70 Masehi. Nah itu adalah kebodohan dia. Mengapa? Karena kalau orang belajar, orang tahu bahwa Setua Ginta itu bukan tahun 70 Masehi. Itu dari abad yang ketiga, sekitar tahun 200an sebelum Masehi. Jadi Tuhan Yesus pun belum hadir di dunia ini ya. Masih kira-kira 200an tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana bisa Setua Ginta itu tahun 70 Masehi. Nah kalau saudara lihat screenshot yang saya berikan di sini, terutama yang saya garis bawahi. Saudara lihat bahwa itu dari abad yang ketiga. Selain itu, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya itu dalam bahasa aram. Dan setelah itu baru ditranslate ke bahasa Yunani. Itu juga salah. Mengapa? Karena Setua Ginta itu tidak ada urusan dengan Injil-Injil. Yang ditulis oleh para rasul atau para penulis perjanjian baru. Tidak. Setua Ginta itu berkaitan dengan perjanjian lama. Karena perjanjian lama kita tahu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi sejak Alexander Agung berkuasa, lalu menerapkan apa yang disebut sebagai helenisasi. Yaitu suatu upaya peyunanian, penyebaran kebudayaan Yunani di hampir seluruh dunia. Maka segala hal berubah menjadi serba Yunani. Arsitektur Yunani, ilmu-ilmunya ilmu Yunani, filsafatnya Yunani, olahraganya Yunani. Semua makanya orang-orang juga itu harus mempunyai nama Yunani. Seperti Simon, itu nama Ibrani. Tapi nama Yunaninya Petrus. Misalnya Lewi. Lewi itu nama Ibraninya, tapi dia harus punya nama Yunani yaitu Matius. Yehuda itu nama Ibrani, tapi dia harus mempunyai nama Yunani yaitu Judas. Begitu juga nama Yesus itu Iyesus, itu nama Yunani. Nama Ibraninya itu adalah Joshua atau Yehoshua. Nah, jadi karena pengaruh Yunani sudah menjadi bahasa internasional, maka perjanjian lamanya orang sudah tidak bisa baca lagi. Generasi muda sudah tidak bisa baca lagi. Nah, karena itulah. Maka kalau perjanjian lama atau tanahnya Yahudi tidak ditranslate ke Yunani, maka orang sudah tidak bisa ngerti. Generasi selanjutnya sudah tidak tahu bahasa Ibrani lagi. Hanya bahasa dalam lingkup agama saja oleh orang-orang tua. Nah, juga selain itu ada Raja Ptolemais itu, Philadelphia Post II itu meminta kepada pemimpin Yerusalem untuk mengirim suatu kitab Taurat dengan para penerjemahnya dari Ibrani ke Yunani. Maka diutuslah orang-orang, diutuslah orang-orang ke Alexandria, Mesir. Nah, juga persuku itu dikasih sekitar enam orang ahli untuk menerjemahkan. Makanya kalau dua belas suku, ya berarti menjadi kira-kira tujuh puluh dua orang. Nah, lalu diambil tujuh puluh dua itu, dibulatkan menjadi tujuh puluh, maka setua ginta itu artinya tujuh puluh. Itu berkenaan dengan tujuh puluh dua orang penerjemah. Nah, bukan tujuh puluh, bukan tahun tujuh puluh. Jadi jelas bahwa si Henry Tandianta ini kayaknya bodoh sekali itu sejarah ya, tapi dia berusaha meyakinkan orang apalagi bilang ada septuaginta yang tercemar dan septuaginta yang tidak tercemar. Septuaginta itu tidak ada urusan dengan perjanjian baru, tidak. Itu hanya perjanjian lama saja yang ditranslate. Tidak ada urusan dengan rasul-rasul, tidak ada urusan dengan Yesus. Dan tujuh puluhnya itu bukan mengacu pada tahun tujuh puluh Masehi. Kalau tahun tujuh puluh Masehi, ya Yesus sudah naik ke surga dong. Ini dari dua abad, tiga abad sebelum Yesus lahir di dunia ini. Jadi ya, saudara nonton sendiri videonya dan saudara lihat ya, saya bilang tadi, kalau ada orang yang sudah salah, bodoh, sudah diungkapkan kesalahannya masih ngotot dan masih kekeh ya, seolah-olah dia paling benar. Nah itu dia, lihat tuh video tadi. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya jangan terlalu terpengaruh dengan gaya omong orang yang terlalu menggebu-gebu, tapi tidak didasarkan pada data sejarah yang akurat. Ya, Shalom Aleyhim. Ya, teman-teman sudah dengar, dan saya tampilkan sebagai bukti bahwa ini memang dari tempat dia ya kita ambil, dan sebenarnya juga dia nggak mungkin bisa mengatakan itu bukan dia, karena pendeta Esra Sauru open camp ya, jelas sekali dia open camp dan ada wajahnya, itu suara-suara dia, dan di sini dia membuat judul Membongkar kebodohan Henritan Dianta tentang Septuaginta. Dan teman-teman sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Esra Sauru. Terus teman-teman, kalian lebih setuju yang mana? Kalian lebih setuju dengan yang disampaikan oleh HTD atau pendeta Esra Sauru? Kalian sudah dengar dan mungkin kalian sudah, sudah ini ya, punya jawabannya gitu. Jadi, yang ingin saya jelaskan, ya, ini saya meluruskan semua, biar teman-teman nggak gagal paham, dan silakan kalian cek. Yang pertama, apa yang disampaikan Esra Sauru itu benar? Mengenai Septuaginta. Septuaginta itu adalah terjemahan, ya, dari bahasa Ibrani, menjadi bahasa Yunani. Ya, lebih tepatnya Yunani Koine. Kenapa diterjemahkan? Karena saat itu, orang-orang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa sehari-hari. Bisa dibilang, Yunanilah bahasa internasional saat itu. Yunani adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia di zaman itu. Mau itu di Mesir, mau itu di Timur Tengah, mau itu di Eropa, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Yunani. Sampai ke Asia Kecil juga ya, daerah Persia, itu Yunani. Kenapa mereka bisa menggunakan bahasa Yunani? Ya, karena pada zaman dulu, Yunani berhasil menguasai wilayah-wilayah tersebut. Pengaruh Yunani sangat besar. Begitu juga saat Romawi menjadi penguasa. Walaupun yang berkuasa Romawi, tapi bahasa yang digunakan adalah Yunani. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang pintarnya, guru-gurunya, filsuf-filsufnya, itu menggunakan bahasa Yunani. Lebih banyak orang-orang pintarnya itu orang Yunani. Sehingga bahasa Yunani dipakai sebagai bahasa internasional. Walaupun Romawi berkuasa. Yang berkuasa Romawi, tapi guru-gurunya, orang-orang pintarnya, orang-orang Yunani. Filsufnya orang Yunani. Itulah kenapa bahasa Yunani yang kuat. Bahasa Yunani yang dipakai. Jadi apa yang disampaikan sama Estrasoro itu benar? Septuaginta itu adalah penerjemahan dari tanak. Kitabnya orang Yahudi, atau kalau orang Kristen bilang, perjanjian lama. Orang Yahudi bilangnya tanak. Kitab tanak. Itu dimulai di abad ketiga sebelum Masihi. Dan selesai di tahun 132 sebelum Masihi. Jadi 100 tahun sebelum Yesus lahir, sudah selesai. dan gak ada hubungannya dengan Yesus. Gak ada hubungannya. Itu dilakukan di Alexandria, karena saat itu Alexandria adalah salah satu kota pusatnya ilmu pengetahuan. Alexandria terkenal akan pengetahuannya. Jadi gak ada hubungan antara Yesus. Dan gak ada hubungan dengan tahun 70 Masihi. yang dibilang sama pendeta HTD ini ngalur ngidur dan asal-asalan. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Estrasoro ya. Udah bodoh, tapi pede. Nah ini memang sifat-sifat yang sering kita lihat dimiliki oleh Polikardus-Polikardus dan teman-teman Kristen. Banyak teman-teman Kristen yang datang diskusi itu modalnya congor. Yang penting ngomong pede. Yang penting ngomongnya semangat. Masalah benar urusan nanti. Yang penting penonton teryakinkan. Yang penting penonton terdiam gitu kan. Wah lancar sekali dia ngomong. Padahal semua asal ngomong, penipu gitu. Penipu kalau ngomong, itu meyakinkan juga. Itulah kenapa orang bisa tertipu kan. Kalau dia ngomong gak meyakinkan, gak ada yang jadi korban dia. Jadi memang Estrasoro ini ngomong apa adanya mengenai Septuaginta. Septuaginta itu mengacu kepada 70 orang. Jadi Septuaginta itu artinya 70. Septuaginta itu adalah 70 juru bahasa. 72, diprediksi 72. Digenapkan jadi 70. Septuaginta artinya 70 juru bahasa. Dan itu berasal dari frasa latin. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi memang kalau bicara pede, HTD luar biasa. Dia ngomong itu meyakinkan sekali. Padahal yang dia omongkan omong kosong semua. Memang ciri-ciri oten botol seperti itu. Kita kalau lagi diskusi, ketemu dengan oten yang botol, ya seperti itu juga. Dia ngerocos saja gitu kan. Kita udah kasih tahu, eh lu salah, ini buktinya. Kita kasih datanya. Dia tolak, dia gak mau tahu. Dia gak mau tahu, terus dia ngarang-ngarang. Sama seperti HTD ini. Dia ngarang-ngarang gitu kan. Ada Septuaginta tercemar dan tidak tercemar. Dia mencoba ngeles. Seakan-akan yang sedang dibahas oleh Estrasoru itu Septuaginta yang tercemar. Sedangkan yang dia bahas yang tidak tercemar. Padahal gak pernah ada. Kita gak pernah mengenal ada Septuaginta tercemar dan tidak tercemar. Gak ada itu teman-teman. Luar biasa ini Estrasoru. Eh, HTD. Luar biasa HTD. Ngarangnya luar biasa. Dia buat istilah baru. Dia buat tentang hal baru gitu. Ada yang namanya Septuaginta tercemar. Ini dari mana gitu kan? Septuaginta ya Septuaginta aja. Gak ada yang tercemar. Luar biasa memang ya. Terus apakah yang disampaikan oleh Estrasoru 100% betul? Tidak teman-teman ya. Jadi Estrasoru mengatakan bahwa HTD itu bodoh sejarah. Bodoh kali sejarahnya. Bodoh kali sejarahnya. Kalau untuk hal itu saya sependapat. Tapi Estrasoru juga punya kesalahan. Estrasoru juga melakukan satu blunder atau satu kesalahan. Apa kesalahan dia? Dia mengatakan bahwa orang zaman dulu itu punya dua nama. Satu nama Ibrani ya. Kalau orang Yahudi artinya kan nama Ibrani. Satu nama dalam bahasa Ibrani dan satu lagi dalam bahasa Yunani. Salah. Yunani memang bahasa internasional saat itu. Tapi nama enggak. Kamu enggak harus menggunakan nama Yunani. Dan nama Petrus, Matius ya itu bukan nama Yunani. Termasuk Yesus ya. Itu bukan nama Yunani. Jadi yang dia bilang Simon jadi Petrus, Lewi jadi Matius, Yehuda jadi Judas. Itu salah. Itu bukan nama Yunani. Belajar dulu. Ini gimana sih Estrasoru? Anda sudah keren loh. Anda ngomong sudah keren. meyakinkan tadi. Jelasin ini kan. Wah luar biasa. Tapi kok bisa blunder? Ya. Jadi kalau nama-nama Yunani, ya ini contoh nama Yunani nih. Saya kasih tahu kalian. Nama orang-orang Yunani itu Abersio, Archiles, ya, Agathias, Adelino, Altair, Andrew, Arion, ya, Atan, Atalia, Afram, seperti itu teman-teman. Damiana. Damian juga bahasa Yunani. Ya, Damian. Bukan Demian ya, Damian. Dami, Dami. Itu baru bahasa Yunani. Nggak ada us-usnya. Kalian ngerti kan? Nggak ada usnya. Yunani nggak ada usnya, teman-teman. Beda dengan Romawi. Ah, Romawi ini baru pakai us. Silahkan dicek. Ya. Kalau yang pakai us-us, itu bahasa Romawi. Zeus. Ya. Terus Julius. Kan gitu. Brutus. Petrus. Itu bahasa Romawi. Jadi bedakan dulu antara Romawi dan Yunani. Ini gimana sih? Ya. Lucius. Linus. Melantius. Nah, itu baru. Nama orang-orang Romawi. Agustinus. Silahkan teman-teman cek. Perbedaan nama-nama Romawi dan Yunani. Ya. Kalian lihat. Itu bahasa atau nama orang Romawi. Atau nama orang Yunani. Nah, itu aja kesalahan si Esra Soru. Selebihnya nggak ada ya. Yang lain yang dia sampaikan. Betul. Bahwa. HTD ini bodoh. Untuk hal ini. Saya setuju. Bahwa HTD bodoh sekali. Dia nggak tahu sejarah. Ya. Asal ngerocos tentang Septuaginta. Yang saya bingung. Kok nggak ada yang lemparin dia ya. Saya kalau ada di situ ya. Mohon maaf. Saya kalau ada di situ. Waktu dia bahas Septuaginta. Saya pasti akan lemparin dia gitu. Atau minimal saya akan bilang. Oi. Apa itu? Biar kebodohan itu jangan disebarkan. Jangan gara-gara dia narasumber. Gara-gara dia yang ngomong. Kita biarkan. Jangan. Kalaupun mau dibiarkan dia ngomong. Minimal setelah dia selesai ada yang bantah. Supaya itu jangan jadi kesesatan. Takutnya orang-orang yang nggak tahu. Pulang-pulang. Begitu lagi diskusi sama orang. Mereka ikut pernyataan HTD. Ini kan geblek gitu. Apalagi nanti kalau yang muslim pula gitu kan. Ada yang muslim nonton. Terus besoknya muslim kalau debat sama Oten. Ikut bilang pula. Septuaginta tahun 70 masih. Baru orang-orang bingung gitu kan. Ini apa-apaan ini. Ini muridnya siapa ini. Ini muslim muridnya siapa ini. Kok bisa gitu. Ini yang kita coba hindari ya. Itulah kenapa kalau memilih guru itu. Jangan sembarangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Kalaupun itu guru kamu. Itu orang yang kamu kagumi yang ngomong. Tolong dicek lagi. Sekarang udah ada mbah Google. Udah ada mbah Google. Silahkan kalian cari referensi sendiri. Cari tahu sendiri. Apakah yang disampaikan itu udah benar. Atau asal-asal ngomong. Sekarang udah gampang kan. Jadi cross-check lah. Cross-check lah kebenaran itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini memang lawak-lawak kan. Lawak-lawakan sekali. Dan semoga video ini bisa menghibur lah. Ini cuma hiburan semata. Dan kita tunggu. Debat antara Esra Soru menghadapi kodontan. Apa benar Esra Soru ini pintar. Atau sama juga dengan HTD. Cuma pintar ngibur. Ini kita tunggu. Debat antara mereka. Dan sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.